kita lakukan uji head-to-head. Nah, kenapa head-to-head? Karena kalau tiga nama, itu kan tidak ada kandidat yang dominan. Karena by law, by constitution, kita untuk ditetapkan menjadi presiden, kandidat harus mendapatkan di atas 50% suara. Kalau nggak akan masuk putaran kedua. Makanya kami uji dua nama. Nah, cara dilakukan uji dua nama itu ada tiga skenario. Skenario pertama, bagaimana Pak Anies lawan Pak Ganjar. Skenario kedua, bagaimana Pak Ganjar lawan Pak Prabowo. Skenario ketiga, Pak Anies lawan Pak Prabowo. Jadi, masing-masing dapat dua pengujian. Ketika Pak Anies lawan Pak Ganjar, itu memang Pak Anies unggul dengan selisih sekitar 4%. Kemudian, ketika dilakukan uji antara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo, situasinya kompetitif dengan selisih sekitar 2,2% dalam berhentang berjentak error. Kompetitif sekali antara Pak Ganjar dan Pak Prabowo. Tapi ketika dilakukan uji simulasi terakhir, Pak Anies dengan Pak Prabowo, Pak Anies unggul sekitar 6%. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat semua, di pekan kemarin, saya baru dapat kabar informasinya hari ini. Ini ada deklarasi yang luar biasa, penuh, ramai. Bukan seperti deklarasinya Anies Baswedan yang sering saya beritakan ya. Ini justru saya mau membahas tentang deklarasi Ganjar Pranowo. Kok jadi bahas deklarasi Ganjar? Ya, karena ada kaitannya sama Pak Anies. Kok bisa? Sudah, kita simak saja beritanya ya. Dari wartaberita.com. Pengemudi betor, yang penting amplop sama sembakonya. Hati saya tetap Pak Anies. Huh, hehehe. Luar biasa. Seratusan pengemudi beca motor di Medan terlihat semangat mengikuti acara deklarasi mendukung Ganjar Pranowo di Taman Teladan, Jumat 26 Agustus. Beberapa pekan yang lalu ya. Usut punya usut, ternyata mereka diiming-imingi uang dan sembako. Ya, siapa yang nggak mau? Kehidupan sedang repot seperti ini, diiming-imingi uang, sembako, ya pasti mau lah. Seperti pengakuan beberapa pengemudi betor yang berhasil diwawancarai. Lumayan kalilah, Bang. Kami dikasih uang, minyak, sembako, sama kaos. Ujar Junaidi, 40 tahun. Yang penting, uang sama sembako. Kalau kaosnya buat kain lap, bersihin betor saja. Betor itu beca motor. Kalau di Bandung itu ada 1-2, tapi nggak lazim gitu, yang biasanya masih tetap dikayu. Halnya kainnya tipis. Kalau dipakai, takutnya masuk angin pula. Tambah Junaidi yang menggeluti profesi pengemudi betor sejak 2010. Begitu juga dengan Budi, 35 tahun. Pria yang sebelumnya bekerja sebagai security di pabrik ini, mengaku tidak respek terhadap sosok ganjar. Ambil bantuannya saja, Bang. Kalau sosoknya, cari yang lain saja lah. Seperti Anies Baswedan, yang terbukti berhasil memimpin Jakarta. Pungkas Budi yang selalu mengikuti perkembangan Anies lewat medsos tersebut. Menurutku, si ganjar terlalu ompaan. Ompaan itu lebay. Tingkahnya di medsos sama sekali tidak mencerminkan sosok pemimpin, kritik Budi. Sambil dia menghadiri deklarasi ganjar. Wah, cerdas ya rakyat jelata hari ini. Sebelumnya, Koordinator Wilayah atau Korwil Ganjar Millenial Center Sumut, Yusuf El Pasagala mengatakan, dukungan para pengemudi betor untuk ganjar di landasi kecintaan mereka terhadap seorang pemimpin yang mampu membuktikan keberhasilan kinerjanya. Buktinya apa ya? Sebagai informasi, ganjar Millenial Center Sumut juga membagikan bantuan beras 5 kg. 5 kg? Berapa itu? Hampir 100 ribuan kali ya. Dan sembako yang berisi mie instan, teh, kopi, dan gula kepada seluruh pengumuli bentor yang hadir. Bentor apa? Bentor yang benar kayaknya bentor ya. Eh, bentor ya. Beca motor gitu. Ya itulah yang sulit ya. Isi hati itu sukar untuk dibohongi. Apalagi rakyat jelata kan dia jujur saja dengan keadaannya. Hari ini lagi susah. Ada yang ingin memberikan uang dan sembako, teh, gula, kopi. Ya sudah datang saja. Rame-rame 1-2 jam, ambil pulang. Kan lumayan ya. Bisa menutupilah untuk kebutuhan hari itu. Tapi memang ya. Bisa juga terbeli. Ya kalau dia yang tidak paham, kalau tadi kan bapak yang pengebudi bentor ini, dia mengikuti sepak terjang capres-capres di media sosial. Tapi kan banyak juga yang nggak ngikutin. Ya sudah saya gimana dikasih tahunya aja oleh siapa? Oleh siapa aja yang ngasih tahu? Nah itu yang repot. Sehingga saya kira kita juga harus memberikan edukasi pada teman-teman kita di berbagai wilayah gitu. Untuk membiasakan diri menggunakan akal sehat. Membiasakan diri memutuskan itu melalui proses membandingkan. Kan memutuskan itu sama dengan membandingkan. Nah seperti kabar yang kita dapatkan juga dari, masih dari wartaberita.com. Ini fitnah buzzer gagal total. Daerah mayoritas non-muslim ini solid dukung Anis Presiden. Luar biasa ini ya. Berbagai serangan fitnah politik identitas dan isu sara yang dilakukan buzzer terhadap Anis Baswedan terbukti gagal total. Hal itu terlihat dari solidnya warga di Kabupaten Dairi Sumatera Utara yang penduduk mayoritasnya non-muslim. Dan kemudian mendukung Anis menjadi orang nomor satu di negeri ini. Luar biasa. Kemarin baru saya angkat itu 70 pendeta mendeklarasikan mendukung Anis Baswedan dari Sumatera Utara juga. Tapi lain daerah kayaknya ya. Artinya, masyarakat sudah memiliki pemahaman politik yang lebih maju dan cair. Tidak lagi terpolarisasi dengan isu-isu agama dan suku. Kata sekian DPP Sobat Anis, Arini Sumardi, seperti dilansir dari KBA News. Arini juga mengaku bangga dan terkesan atas berdirinya relawan Sobat Anis di daerah penghasil kopi tersebut. Di mana kepengurusan inti DPD Sobat Anis Kabupaten Dairi pun telah terbentuk. Ia berharap kepengurusan dan relawan militan yang sekarang pangkatnya sudah naik bukan lagi relawan Anis, tapi pejuang-pejuang Anis. Luar biasa ya. Salam ya dari komandan. Komando menangkan Anis Baswedan. Lebih lanjut, Arini meminta DPD Sobat Anis Dairi segera menyusun langkah taktis. Juga terukur guna pemenangan Anis Baswedan. Soal program-program hendaknya juga persuasif. Masyarakat sedang lelah dengan suhu perpolitikan nasional dan kondisi bangsa yang semakin carut-marut. Apalagi dengan kenaikan harga BBM kemarin ya. Masyarakat perlu digembirakan dengan berita-berita baik dan harapan yang selalu ada dari sosok Anis Baswedan. Masya Allah. Menurut pantauan media, baliho-baliho bergamar Anis Baswedan gagah berdiri di setiap sudut Kabupaten Dairi. Mudah-mudahan disusul oleh Kabupaten-Kabupaten yang lain. Dan kita akan terus berupaya dengan cara-cara yang konstitusional untuk memperjuangkan Anis Baswedan menjadi Presiden Indonesia 2024. Terima kasih telah menonton!